700 mahasiswa Fakultas Ekonomi UNISKA Banjermasin diajak untuk bijak mengelola keuangan. Ajakan itu disampaikan Vice Presiden PT Pegadaian Kantor Area Banjermasin saat memberikan kuliah umum mengangkat tema Bicara Gagal. Selain dengan tema itu, Pegadaian meminta para mahasiswa untuk tak takut berwirausaha. Pasalnya, Pegadaian bisa menjadi salah satu solusi bagi wirausaha pemula yang terkendala dana dalam mengelola usahanya. Vice Presiden PT Pegadaian Kantor Area Banjermasin mengatakan, kuliah umum yang juga bekerjasama dengan perbankan ini diharapkan bisa menjadi pencerahan bagi para mahasiswa agar mampu mengelola keuangan dengan benar saat merintis dan mengembangkan usahanya. Dari samping kita melaksanakan kuliah umum, tadi kita juga awalnya dengan menuju perjanjian kerjasama dengan pihak umum. Tentunya ada poin-poin yang kita sematkan di situ terutama bagaimana meng-sinergikan antara peningkatan operasi kursi peluangan melalui kuliah umum ini. Dan ini tidak benar-benar disana disini. Kemudian yang kedua, kami harapkan adik-adik mahasiswa yang kami punya ini nanti bisa menjadi mikra kami dengan melakukan magam di tempat kami untuk melihat dunia kerja itu seperti apa. Dan tentunya juga sinergi yang lain untuk adik-adik mahasiswa yang memiliki intervenasi pada usaha atau lagi melakukan pengembangan usaha tentunya dengan keadiran kami, pegadaian, nilai, dan PNF. Ini juga bisa dijadikan laporan dari solusi ketika ingin mengembangkan atau memajukan usaha yang sedang dan apa-apa yang akan dilulus. Hari ini kerjasama antara fakultas di PNF dengan PT Pegadaian Area Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Tengah dihadiri oleh sekitar 700 orang mahasiswa. Yang mana 700 orang ini masih banyak yang belum terkapar. Jadi mungkin ke depannya nanti pihak pegadaian akan memberikan waktu lagi untuk bisa menghandle yang belum mengikuti kuliah umum pada hari ini. Dan pada saat ini juga saya merasa berterima kasih sekali kepada pihak-pihak yang telah men-support dengan adanya acara ini yaitu PT Pegadaian Area Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bank Rakyat Indonesia, serta TNPM. Yang mana pada pejabatnya hari ini semuanya hadir di tempat ini. Kuliah umum ini terus menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi UNISKA Banjarmasin, Herlina Lusiana, dan konten kreator dari Banjarnyaman. Dalam kesempatan ini PT Pegadaian juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa tak mampu berupa tabungan emas. Sebelumnya PT Pegadaian juga menyasar mahasiswa ULM dan Poltek Tanah Laut untuk memberikan edukasi dan literasi dengan target selanjutnya mahasiswa yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Banjarbaru hingga sekal selteng.